Hai setelah 50 tahun hidup tanpa listrik dalam waktu dekat warga dusun 1 Pulau Nuja desa busung panjang kecamatan kepulauan posek Kabupaten Lingga bakal menikmati aliran listrik 24 jam bukti bakal terwujudnya mimpi warga dusun 1 Pulau Nuja ini ditandai dengan telah dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di wilayah setempat belum lama ini realisasi pembangunan PLTS tersebut tentunya tidak terlepas dari gigihnya upaya semua elemen masyarakat di bawah komando kepala desa serta dukungan dari pemerintah dalam mewujudkan mimpi desa busung panjang terang Kadis busung panjang Nor Biansah mengungkapkan dirinya tidak lantas menunggu melainkan melakukan upaya jemput bola secara intensif dengan melakukan koordinasi ke berbagai stakeholder agar desanya dapat segera terang kita punya target busung yang terang artinya kita ini punya tiga titik Alhamdulillah titik pertama itu sudah terbangun tahun kemarin di tahun 2022 sudah terang tahun ini target kami Agustus juga mudah-mudahan tidak ada halangan ikut juga terang jadi proses untuk sampai tahap pekerjaan ini bukan menunggu kami beserta juga perangkat RT RW BPD kami ke Dabo Saturami dengan WLP Dabo Singkep dan juga mengusulkan proposal-proposal ke SDM provinsi dan juga selain pembangunan PLTS yang tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada bulan Juli 2023 saat ini pemerintah desa busung panjang juga tengah mengusulkan KWH bersubsidi secara kolektif ke pihak SDM dan juga PLN agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat desa busung panjang Hai tim liputan Tanjung Pinal TV melaporkan dari Lingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati